Disjoin dengan overlapping. Disjoin dengan overlapping. Disjoin ini kita simbolkan dengan huruf D di sini, sedangkan yang overlapping itu dengan O. Nah, disjoin, disjoin, disjoin. Disjoin ini bermakna dia tidak ada kaitannya. Nah, maknanya seperti ini. Jadi, entitas employee, nah entitas employee itu ternyata bisa kita bagi menjadi full-time employee, part-time employee, dan consultant. Kalau di sini, ya, ada batasan disjoin, maknanya seorang pegawai, kalau dia sudah menjadi full-time employee, dia tidak mungkin menjadi part-time employee atau consultant. Tidak mungkin. Jadi, hanya salah satu saja. Itu makna disjoin. Jadi, hanya satu saja. Ya, jadi si super-tipel tadi, ya, satu anggota daripada super-tipel tadi, itu hanya boleh menjadi salah satu saja dari sub-tipelnya. Ataupun misalnya seperti ini, ada pegawai. Nah, pegawai tadi adalah pegawai kontrak. Maknanya apa? Kalau sudah dibilang pegawai kontrak, berarti dia tidak mungkin sebagai pegawai full-time, dan juga dia tidak mungkin sebagai consultant. Itu makna daripada disjoin. Jadi, maknanya pilih salah satu. Ya, pilih salah satu saja, sub-tipelnya. Nah, untuk overlapping, ya, untuk overlapping maknanya, ya, bebas. Nah, kenapa bebas? Seorang pegawai, nah, di sini dicontohkan, seorang pegawai itu bisa saja menjadi anggota daripada union member. Union member ini seperti perhimpunan profesi, istilahnya. Misalnya kayak engineering, ya, itu kan ada PII, tuh, Persatuan Insinyur Indonesia. Kalau misalnya dokter, itu kan ada ID, ya, ikatan dokter Indonesia. Nah, itu makna daripada union member. Sedangkan club member itu mungkin seperti, apa namanya, ya, yang sifatnya lebih khusus lagi. Misalnya, profesi, tapi yang lebih khusus lagi. Misalnya, kalau kita, kayak, kita di informatika itu, nanti akan ada IEEE, ada ACM, ACM, ya, ada IEEE. IEEE. Nah, itu lebih khusus lagi sifatnya. Nah, makanya di sini, satu orang pegawai, itu boleh, ya, boleh dia, boleh dia ikut union member tertentu, boleh juga dia ikut club member tertentu, boleh juga kedua-duanya sekaligus. Nah, makanya dikatakan di sini overlap. Oh, oh, itu bermakna apa? Dia boleh salah satunya, dia juga boleh kedua-duanya sekaligus. Paham? Ya, kalau disjoin berarti pilih salah satu, kalau overlap berarti salah satu boleh, dua-duanya boleh juga. Itu makanya. Oke, tadi yang di rumah ada yang ingin bertanya lagi, yang kurang jelas? Bu, bu, kira-kira, bu, kami boleh tahu enggak, bu, cara implementasi langsung di MySQL, yang ini langkah-langkahnya dulu. Kan langkah-langkahnya sudah saya bilang, makanya saya jelasin. Nah, ada yang bertanya, kan, ada yang bertanya, bagaimana caranya nanti implementasi ke MySQL? Nah, ini adalah prosesnya. Nah, makanya saya jelasin prosesnya dulu. Kenapa? Karena yang namanya buat tabel di MySQL, itu tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena ada langkahnya. Langkah pertama itu keperluannya dulu. Kasusnya itu seperti apa? Data yang perlu dimasukkan itu seperti apa? Apa saja yang perlu disimpan? Nah, identifikasi keperluan. Sesudah kita identifikasi, kita rancang. Nah, kenapa perlu kita rancang? Nah, rancangan itu yang berupa apa? Diagram ini. Ini semuanya perancangan. Dari proses perancangan, barulah nanti bisa kita ubah dia menjadi bentuk tabel-tabel. Kalau sudah kita ubah menjadi bentuk tabel-tabel, barulah bisa kita masukkan ke dalam DBMS. Nah, kalau ada yang bertanya, kapan bu kita implementasikan? Tenang. Semua ada waktunya. Nah, sekarang baru saya jelaskan terkait dengan perancangan. Jadi, step by step dulu. Jadi, perancangan dulu. Maknanya kalau kalian sudah bisa merancang, maknanya itu pasti. Ya, pasti bisa. Insya Allah pasti bisa diimplementasikan dalam bentuk tabel-tabel di dalam DBMS. Nah, yang penting rancang dulu. Bisa enggak merancang? Jangan nanti kasusnya itu kayak ini, kayak ini, kayak gini. Cara merancangnya kayak gimana? Nah, jadi yang penting itu kalau kalian bekerja sebagai software developer, yang pertama sekali, itu enggak langsung tiba-tiba langsung buat software. Tidak seperti itu. Pasti akan ditanya dulu. Kira-kira maunya gimana, Pak? Kondisi yang sebenarnya yang terjadi saat ini seperti apa? Kira-kira data seperti apa saja yang perlu disimpan? Pasti akan ada seperti itu. Nah, makanya saya jelaskan dari perancangan. Nah, terkait dengan implementasi ke MySQL-nya, Insya Allah, minggu berikutnya lagi baru akan saya jelaskan prosesnya. Minggu depan baru, minggu depan apa minggu depannya lagi ya? Dua minggu lagi kayaknya. Jadi, tunggu saja tanggal mainnya ya. Insya Allah pasti akan saya jelaskan. Oke. Nah, yang kalian pelajari di praktiku memang langsung buat tabel. Tiba-tiba langsung ada buat tabel. Kenapa? Karena itu kan berkaitan sama software. Tidak berkaitan dengan perancangan. Nah, teorinya ini akan mulai dari awal. Dari merancang dulu. Merancang dulu baru bisa kita implementasikan. Ya. Sabar ya. Nanti akan ada waktunya. Ada lagi yang ingin bertanya? Waktunya sedang terjemah. Bu, minta bahas soal di slide terakhir, Bu. Ah, soal? Saya nggak? Oh ya, hampir. Soal di slide terakhir, Bu. Sebetulnya ini soal di slide terakhir ini untuk latihan. Oke lah. Nah, yang mana? Latihan satu, latihan dua. Ini ya. Iya, Bu. Oke. Kita baca sama-sama ya. Terdapat beberapa jenis tabungan pada bank ABC. Seperti tabungan simpanan, tabungan berjangka, tabungan giro. Nah, kalau umumnya orang bilang kalau pergi ke bank, pasti mau nabung. Nah, setiap pergi ke bank, pasti mau nabung. Nah, ternyata waktu sampai di bank, ditanya sama CS-nya, Bu, mau buat tabungan apa? Nah, mau tabungan simpanan, apakah tabungan berjangka, atau tabungan giro? Nah, ya kan? Nah, dari masing-masing tabungan tadi, itu ada nomor akunnya. Ya kan? Ada nomornya, kan? Nah, kemudian ada deskripsi yang penting lainnya, seperti siapa yang menabung. Nah, kan? Kalau lihat di buku, kan ada nomornya, ada nama penabungnya. Nah, kemudian berapa uangnya yang sudah kita simpan, jumlah saldonya. Kemudian password ATM-nya apa? Ya kan? Nah, ini deskripsi umumnya. Nah, ternyata waktu sudah ditanya, Ibu, mau nabung apa? Apa simpanan? Apa berjangka? Apa giro? Baru sadar kita. Ternyata beda ya. Nah, apa bedanya? Nah, ternyata yang simpanan ini ada bunga. Nah, yang giro, tabungan giro itu biasanya untuk orang transaksi bisnis biasanya ya. Nah, karena transaksi bisnis biasanya pencairan uangnya itu menggunakan cek. Tahu cek? Pernah lihat cek? Ya, saya lihat realnya saja, dapat ceknya enggak pernah juga gitu ya. Mudah-mudahan bisa dapat ceknya ya, tapi enggak pernah. Nah, tabungan giro. Kemudian ada tabungan berjangka. Ya, kalau kalian punya banyak uang, habis itu uangnya juga enggak dipakai untuk apa-apa. Silahkan menabung tabungan berjangka, biar dapat bunga lebih banyak. Nah, tapi bunga lebih banyak apa? Ada jangka waktu pencairannya. Jadi, enggak bisa kapan saja kita mau cairkan, enggak bisa kalau deposito. Biasanya ada yang satu bulan, jangka waktunya. Ada yang tiga bulan, ada yang enam bulan, dan ada yang satu tahun. Nah, ternyata tabungan tadi, nah tabungan tadi, itu ada banyak jenisnya. Nah, prosesnya, proses apa namanya ya, sewaktu kita identifikasikan berdasarkan kasus ini, Nah, ini adalah proses apa? Generalisasikah atau spesialisasi? Spesialisasi ya, Bu. Dan di sini ada yang menjawab? Generalisasikah atau spesialisasi? Spesialisasi? Suaranya halus sekali ya, kedengaran. Ya, betul. Spesialisasi. Kenapa spesialisasi? Karena kita bermula dari atas. Pertama yang kita kenal, Nah, apa di sini yang pertama kita kenal? Empatitasnya ini adalah tabungan. Oke, ya, entitasnya tabungan. Nah, ternyata tabungan tadi, Tidak sama. Tidak sama jenisnya. Ada yang jenisnya itu berupa simpanan, Ada jenisnya berupa giro, Dan ada jenisnya berupa tabungan berjangka. Nah, sehingga apa? Kita pisah dia. Nah, kita pisahkan dia menjadi Simpanan Simpanan Apa lagi? Giru Apa lagi? Berjangka Aduh, jelek kali lah. Stilosnya. Berjangka Nah, nanti untuk tabungan, Apa saja atribut dari tabungan? Atribut umum yang dimiliki tabungan apa saja? Nomor? Akun. Nomor lagi? Nama, apa lagi? Nomor penyambung. Jumlah saldo. Jumlah saldo. Apa lagi? Password. Jadi itu semuanya letaknya di sini. Saya enggak tulis lagi. Ya, buat sendiri. Nah, kemudian Untuk yang simpanan, Itu nanti akan ada atribut apa? Bunga. Untuk yang giro, nanti ada atribut apa? Cek, nominal cek. Nanti ada nominalnya 500 ribu, misalnya. Ada yang 1 juta, kan beda-beda. Nah, kemudian untuk yang berjangka, itu apa istilahnya? Atributnya apa? Waktu pencairan. Ya, jangka waktunya. Paham? Nah, jadi di sini kita melakukan proses generalisasi. Proses spesialisasi, di mana yang tabungan, yang kesannya itu udah segala-galanya, Eh, tapi ternyata beda-beda. Jadi kita pisahkan kembali berdasarkan yang beda-bedanya itu tadi. Oke, bisa dipahami yang di rumah? Oke, latihan 2 ini latihan ya, PR, PR. Silahnya kan kalau anak pohon kan PR, kan? Perlu PR juga. Nah, kalau yang latihan 2 ini latihan, nanti akan saya buat link-nya di e-learning 2. Nanti kalian tulis pakai pingsil atau pakai pulpen aja, foto, kirim. Nanti saya buat, cuman belum saya buat lagi link-nya di e-learning. Ini latihannya. Nah, ini mudah nih, nggak susah. Satu, apa namanya, satu halaman segini aja udah cukup tuh. Dalam jangka waktu 10 menit udah selesai. Ya, ini saya tidak bahas, tapi kalian coba percaya kaksinya nanti ya. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Ada? Oke, kalau memang tidak ada, kelas kita pada hari ini sampai sini saja. Insya Allah, minggu depan kita ketemu kembali. Minggu depan berarti kelas B, grup 1 ya. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.